Masih bersama saya, Wiloresa, dalam Kompas Pekalungan. Beralih ke berita lain, saudara, meski PPKM level 3 sudah dibatalkan pemerintah pusat, namun pemkot Pekalungan tetap akan melarang kegiatan yang menimbulkan keramaian saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Meski PPKM level 3 sudah dibatalkan, namun pemkot Pekalungan tetap akan melarang kegiatan yang menimbulkan keramaian saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Guna melaksanakan hal itu, pemkot Pekalungan menggelar rakor terantibum linmas yang diikuti oleh perwakilan dari TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait. Selain melarang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga, rencananya juga akan dilakukan penyekatan-penyekatan guna menjaga mobilisasi warga. Intinya adalah fokus di malam Tahun Baru. Tidak ada pesta kembang api, tidak ada acara apapun. Jadi malam Tahun Baru, jalan-jalan akan kita sekat untuk menimbulkan keramaian yang bisa menimbulkan maupun menjadi klas terbaru di Tahun Baru. Karena kita harus waspada varian Omicron sudah masuk ke Malaysia. Dengan pelarangan kegiatan di perayaan Nataru ini, diharapkan penyebaran COVID-19 varian baru bisa dicegah di kota Pekalungan.